Intro Kita akan mulai dengan pengertian ya Apa-apa terkait dengan kajian biasanya saya mulai dengan pengertian atau definisi Karena ini penting, ini bisa membatasi kita dalam hal berdiskusi Jadi kalau nggak dibatasi itu biasanya kita akan ngelor ngidul ya ke selatan dan ke utara Jadi kita coba batasi, apa itu logistik Bapak Ibu? Jadi kalau kita lihat ya apalagi di zaman sekarang lagi pandemi ya Itu logistik berkembang pesat khususnya pada jasa kurir ya Jasa titipan kilat ya Kemudian jasa delivery paket ya Jadi makin ke sini mungkin hampir tiap hari Bapak Ibu itu mendengar di depan pintu kita ada yang teriak Paket gitu ya Nah itu salah satu bidang logistik ya Kemudian kalau zaman dulu kita kirim-kirim surat, lamaran ya Mungkin satu minggu bisa 15 lamaran Kemudian kita masukkan ke kotak pos Kemudian nanti tiba-tiba kita ada panggilan Nah itu sebenarnya hasil kerja logistik ya Hasil kerja logistik Kemudian beras yang kita masak menjadi nasi Yang kita beli dari toko atau dari minimarket gitu Itu merupakan juga produk logistik ya Jadi banyak produk logistik Jadi kita itu dalam hidup tidak terlepas dari aktivitas logistik sebenarnya ya Jadi kalau lihat definisi ini saya cuplik dari buku memajukan logistik Indonesia yang berdaya saing Karangan Aris Citri Mauleni itu jadi proses logistik adalah proses pengelolaan Pemindahan serta penyimpanan barang produksi suku cadang maupun barang jadi dari para penyedia ke konsumen Nah kalau lihat ini Bapak Ibu berarti proses logistik itu panjang dari mulai memindahkan Memindahkan menyimpan kemudian mendelivery ya ke konsumen Jadi panjang nih Bapak Ibu Karena ada memindahkan menyimpan kemudian menyerahkan Nah berarti kita akan batasi saja nanti bahasan kita ke warehousing Kemudian packaging sama ke delivery atau transporting ya Jadi logistik juga bisa diartikan sebagai proses perpindahan Pengaturan serta penyimpanan barang Mulai dari tahap ngirim hingga pelanggan akhir yang semuanya diatur dalam satu rantai pasok ya Contohnya adalah belanja online ya Kita dari handphone memilih kemudian mengkonfirmasi barang yang akan dibeli kemudian kita bayar Kemudian dikonfirmasi kapan akan dikirimnya oleh siapa dan kita akan nerima ya Kadang kita lihat abang-abang pengantar paket itu lihat deh sekarang ya Dari segi kacamata QHSE mereka sudah odol Paham ya odol ya Bapak Ibu ya Overload, overdimension, motornya itu penuh dengan barang kiriman Saya kadang-kadang suka berpikir ini mereka karena sistem kerjanya adalah komisi per delivery Sehingga mereka berusaha sekali jalan itu mengangkut atau mengirimkan banyak barang Nah ini yang harus dicermati nanti ya Apakah ini dari kajian K3 ini dibenarkan atau tidak ya Jadi lihat deh Bapak Ibu ya Mbak-Mbak, Mas-Mas Di sekitar kita ini banyak-banyak hikmah, banyak ibroh Jadi kalau kita bisa menelaah, bisa mengkaji itu jadi baliknya ke kita Ke masalah K3 misalkan ya Sekarang kita ngomongin logistik Nah salah satunya adalah bagaimana tuh si abang-abang kurir itu mengantarkan paketnya Lihat deh di motornya ya Udah motornya standar, hanya untuk membonceng satu orang Tidak ada bagasi atau tempat untuk menaruh barang Nah itu ditaruh barangnya di pijakan kaki ya Khusus untuk kendaraan metik, motor metik kan ada pijakan kaki itu di depan Nah itu penuh dengan barang Belakang penuh dengan barang ya Belum ranselnya juga penuh dengan barang Nah itu coba kita cermati ya bagaimana dari aspek safety itu Itu dibolehkan atau tidak ya Berbahaya atau tidak Aman atau tidak ya Oke kita mulai Nah seperti yang saya sebutkan Jadi kita akan fokus pada hal pengemasan ya Packaging, kemudian warehousing, penyimpanan, kemudian delivery atau transportasi Sebenarnya banyak ya Simpul-simpul logistik dalam satu rantai pasok Tetapi kita akan batasi saja sesuai dengan definisi Definisi yang tadi sudah kita sebutkan, kita bahas itu adalah Satu adalah penyimpanan, pemindahan, kemudian adalah delivery-nya ya Pemindahannya Nah kita akan coba masuk ke packaging, warehousing, kemudian delivery atau transportasi Ini Bapak Ibu Materi yang ingin saya didiskusikan ini umum Jadi nanti hal-hal yang terkait dengan spesifikasi produk, gudang Bapak Ibu bisa tolong sampaikan, kita diskusikan boleh di sini Dan atau boleh di grup WA Kita membuka diri saja Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan warehousing, packaging, delivery transportasi Itu bisa disampaikan tidak hanya di forum ini Karena waktunya cuma dua jam Biasanya saya suka nambah setengah jam Jadi dua setengah jam Tapi kayaknya ini tidak cukup ya Karena ini terkait dengan banyak aspek Tapi kita akan batasi saja tiga ya Jadi kemasan, kemudian warehousing, dan delivery atau transportasi Nah kita akan mulai dengan kemasan Bapak Ibu Kemasan pada suatu kargo atau muatan Itu didasari biasanya oleh tiga hal Yang pertama ada kompatibilitas bahan Apa sih kompatibel itu? Kompatibel itu artinya Dia boleh dicampur Tidak berbahaya bila berdekatan Jadi dalam dunia logistik atau kimia khususnya Ada material-material yang sejatinya tidak boleh bersama Atau tidak boleh berdekatan Atau tidak boleh melekat Atau tidak boleh nempel Misalkan, misalkan ini asam dengan logam Bapak Ibu kebayang Bapak Ibu beli bakso Kemudian botol cukanya, asam cukanya itu terbuat dari kaleng Itu akan menimbulkan karat Nah itulah yang dimaksud dengan kompatibilitas bahan Atau kompatibilitas bahan Dapat bercampur Tapi kalau tidak dapat tercampur Itu namanya uncompatibel Artinya tidak boleh dicampur Jadi dalam hal kemasan Salah satu rujukan utama adalah Material isi atau kargo Itu tidak boleh uncompatibel Tapi harus kompatibel Jadi harus boleh dicampur Nah ini, Kang Ben Dari mana kita tahu bahan ini kompatibel atau tidak kompatibel Ini ada tabelnya Nanti di akhir acara Hari ini saya akan bagikan bahan-bahan yang boleh atau tidak boleh dicampur Misalkan bahan tadi, asam atau basa Yang bersifat korosif itu tidak boleh dikemas dengan logam atau metal Karena nanti dikhawatirkan resiko bocor atau bolong Selama proses penyimpanan dan atau proses distribusi Apalagi yang kompatibel bahan terkait dengan muat packaging Kang, itu saya suka lihat Material-material itu dikemasnya dalam kardus Nah kardus ini merupakan bahan utama dalam pengemasan Tetapi pengemasan kardus yang dijadikan pengemasan itu Itu merupakan packaging sekunder Atau malah packaging tersier Jadi kardus itu adalah bukan packaging utama Sebagaimana tadi kaleng misalkan Nah itu bukan packaging utama Makanya dia sebagai packaging sekunder atau packaging tersier Yang kita bahas di sini misalkan semisal adalah botol Botol bisa incompatible dengan apa Kang Ben di ilmu kimia Kalau bahan-bahannya mengandung flor Itu tidak boleh kemasannya menggunakan bahan dari gelas atau kaca Bapak Ibu pernah lihat kemasan odol menggunakan kaca? Tidak pernah kan? Nah itu karena salah satu pertimbangannya adalah Florida atau flor pada bahan odol itu akan bisa melarutkan kaca Bapak Ibu Jadi begitu ya Jangan coba-coba Bapak Ibu membersihkan kaca mobil dengan odol Wah ini bisa nih dengan odol Karena yang kaca depan, kaca jauh atau kaca malam lampu mobil itu bisa bagus Nah itu jangan Karena nanti akan menipis atau mengikis bahan kaca Jadi itu salah satu pertimbangan Yang kedua adalah jangan lupa simbol dan label Pada tahap pengemasan wajib dilakukan penempelan simbol dan label Untuk bahan-bahan DG, dangerous goods itu kita tahu ada sembilan kelas Dan masing-masing kelas mempunyai simbol dan label Jadi ada simbol korosif, ada simbol beracun, dan seterusnya Kemudian terkait dengan packaging ada beberapa syarat lain terkait dengan teknis Biasanya dia harus durable Durable itu adalah tahan, dia harus lulus tes Jadi kebayang kalau packagingnya tidak lulus tes Artinya baru kesentuh sedikit penyok Atau terbentur sedikit Atau terkena getaran sedikit Itu penyok Nah itu berbahaya Makanya dia harus durable lulus tes Ini yang ada di layar monitor Bapak Ibu Sebelah kanan Ini adalah tanda atau sign di beberapa kemasan Ada yang tanda panah, dua bawahnya garis Itu adalah menunjukkan bahwa kita harus mengatur kemasan itu seperti itu Jadi yang atasnya harus ada di atas Jadi dia tidak boleh bagian atasnya kebalik Kemudian ada gambar tangan, kemudian tengahnya ada gambar muatannya Berarti itu diperlakukan dengan baik Sama lah kayak mantan Kemudian ada gelas, ini ada prejil Artinya pecah belah Di dalam itu berarti kita kirim sesuatu yang pecah belah Kemudian gambar payung biasanya banyak Artinya usahakan tetap kering Kemudian do not litter, tidak boleh nyampah Dan lain sebagainya dan seterusnya Bapak Ibu sering melihat ini Begini-begini Lambang-lambang ini Nah itu dimaksudkan supaya isi kemasan masih tetap aman Dan bisa dipertanggungjawabkan, diantarkan dengan utuh sampai ke tempat tujuan Gitu ya Bapak Ibu ya terkait kemasan Jadi kemasan nanti saya akan share terkait aturan kemasan Di DG itu ada kemasan Nah ini beberapa slide saya cuma akan sekilas terkait dengan jenis kemasan DG Kalau kemasan yang lain tidak apa-apa nih aman Jadi kemasan ada drum, ada jiriken, ada boxes, ada bag, ada kemasan yang kombinasi Kemudian IBC, intermediate group container, ada dari fiber, segala macam ya Banyak Kemudian pengujiannya seperti ini Stacking Stacking itu ditumpuk ya Bapak Ibu Kemudian internal pressure test Leap proofness test Netop lip test Draptor dan lain sebagainya Jadi material-material ini harus dites Kemudian kalau sudah jadi juga harus dites Ini harus dites Ini jambobek ya Bapak Ibu Ini ada biasanya di industri kapur Kemudian industri tepung Nah ini ada nih Nggak tahu ditambang nih Ditambang om meruli ada ya Yang begini dipakai beginian ada ya Biasanya untuk ngambil kalsium karbonat nih Air asam tambang nih Ditaburin ini Ditaburin apa Taburin kalsium karbonat atau CAO Kemudian pengujian kemasan dangerous good Seperti ini Bapak Ibu Jadi ini jambobek seperti ini Kemudian ini Nah ini derem ya Uji tekan Begini Jadi ditekan Bapak Ibu Mungkin ini kalau kurang berat Saya atau om meruli ini bisa naik ke atasnya ya Tapi nggak aman ya Kemudian ini uji tumpuk dan stacking test Ini juga sama Ini apa ini amrol Amrolnya kemana Bawahnya apa kiri kanannya dan seterusnya Kemudian ini uji internal pressure Ini menggunakan air atau udara Bapak Ibu Jadi air atau udaranya Dikompreskan ke dalam kemasan Sampai dia Pecah atau bocor Dia pecah atau bocor Sama ini Kalau ini lipup test Ini gampang Jadi bisa dibenamkan ke dalam suatu kolam Atau wadah Misalkan jirikan ini Dimasukkan ke dalam bak Kemudian dilihat Apakah keluar udara atau tidak Nah ini ya Kemudian ini drop test Nah ini Bapak Ibu Termasuk adalah Untuk drop test Ini biasanya dilakukan Untuk kemasan-kemasan karton Atau terbuat dari fiber Kertas Nah ini drop test Jadi dari ketinggian seberapa Dia akan dijatuhkan Dia Ancur Bocor Bolong Atau rusak Nah itu ada kriterianya Nah ini terkait dengan kemasan Yang salah satu yang tidak kalah menarik Terkait dengan kemasan adalah UN packaging code Jadi Bapak Ibu nanti ya Kalau nemu-nemu Notasi-notasi seperti yang ada gambar Ini kita akan belajar nih Oh ternyata cara bacanya begini Ini gambar apa Lingkaran Ada tulisan UN ya Ini gambar bahwa ini adalah Kode PBB untuk packaging UN itu PBB Bapak Ibu ya Perserikatan Bangsa-bangsa Jadi kemudian Notasi angka dan huruf setelahnya Itu untuk material kemasan Ya Untuk material kemasan Ada ininya Ada tabelnya ya Nanti kita share ya Jadi bahan bacaan Bapak Ibu aja ini ya Kemudian Kombinasi angka Dan huruf setelahnya Ini adalah Grup Kemasan Tesnya kayak apa Ya Tesnya kayak apa Ada 8.1 Ada 13 ya Ini Maksimal tesnya Seperti apa Lulusnya seperti apa Kemudian ada S Ini solid Berarti Inner packagingnya solid Kemudian ini adalah Apa Yang ini adalah Bukan bendera Negara ya USA Kemudian ini Ditambah biasanya Dengan Sertifikat Dari manufakturnya Dari Dari pembuat Bahan kertasnya Atau packaging Ya Ini pengetahuan umum aja Bapak Ibu Jadi mulai sekarang Kalau lihat ini Jangan aneh nih Ini adalah Kode Kemasan PBB UN Packaging Code Jadi ini Banyak nih Kalau Bapak Ibu Melihat Kalau bekerja sekarang Ketemu dengan Kode ini Kita sudah bisa Paham sedikit lah Oh ternyata Cara bacanya begini 4G X8 1 Garis miring S Garis miring 12 Garis miring USA Misalkan ya Nah gitu ya Oke Bapak Ibu Itu terkait kemasan Ada yang mau ditanyakan Kemasan Apa nanti aja ya Nanti aja Oke Kita akan coba Yang kedua Adalah Di Warehousing Nah Aspek safety Pada Warehousing Atau penyimpanan Barang Kargo muatan Itu Saya coba angkat Yaitu adalah Angkat angkut Kemudian layout Kemudian ergonomi Kemudian material arrangement Kemudian kondisi darurat Ya Ini akan Saya coba Kembangkan Menjadi 8 hal Dari 5 ini Adalah 8 hal Apa saja Nah ini Jadi 8 potensi bahaya Di area gudang Dan bagaimana Cara ngatasinnya Yang pertama Adalah penggunaan Porklip Bapak Ibu Adalah sangat Suatu Kenisayaan Bahwa kita Kerja di gudang Pasti ada Alat angkat-angkut Salah satu Yang paling Favorit Digunakan Adalah Porklip Baik tenaga Fuel Ataupun Dengan Menggunakan Baterai Mungkin Di tempat Kerja Bapak Ibu Ada yang Sudah menggunakan Baterai Ingat Menggunakan Baterai Dengan Menggunakan Fuel Itu tetap Harus Dikaji Aspek Keselamatannya Harus Dipenuhi Aspek Legalnya Jangan sampai Kita mengoperasikan Alat angkat-angkut Semisal Porklip Tetapi Aspek Legalnya Tidak Diurus Artinya Sio Sertifikat Sertifikat Porklip Layak Jalan Layak Operasi Itu tidak Diurus Banyak Yang terjadi Di gudang-gudang Dimanapun Di Jakarta Ini juga Harus Dijadikan Sebagai Bahan Pertimbangan Ketika Bapak Ibu Mencari Gudang Yang disewa Kalau mereka Menyediakan Porklip Sekaligus Dengan Porklip Usahakan Minta Bahwa Porklipnya Sudah Legal Artinya Dari Segi Aspek Legal Dia Sudah Diriksa Uji Kemudian Operatornya Sudah Kompeten Dan Berwenang Sekali Lagi Saya Selalu Menyatakan Bahwa Dalam Dunia K3 Selain Kompeten Bapak Ibu Orang Itu Di Beberapa Peran Itu Juga Harus Berwenang Boleh Jadi Saya Sudah Sudah Mendapatkan Training Porklip Tetapi Saya Nggak Ditunjuk Sebagai Berarti Saya Nggak Berwenang Walaupun Saya Bisa Menjalankan Atau Mengendarai Porklip Jadi Kewenangan Dengan Kompetensi Itu Dua Hal Yang Berbeda Syarat Berwenang Itu Adalah Kompeten Syarat Kompeten Mengikuti Pelatihan Jadi Kompetensi Itu Dilanjutan Dengan Penunjukan Makanya Nanti Ada Dia Kompeten Dan Dia Berwenang Terkait Dengan Porklip Silahkan Bapak Ibu Mengacu Pada Peraturan Permenaker Yang Terkait Dengan Porklip Baik Porklip Maupun Operator Kemudian Bahaya Terkait Penggunaan Porklip Bapak Ibu Saya Pikir Bapak Ibu Sudah Pada Faseh Terkait Dengan Bahaya Dan Resiko Kecerahan Porklip Paling Sering Terjadi Ketika Mengangkat Beban Beban Terjatuh Ketika Diangkat Pekerja Atau Operator Tertiba Beban Atau Ada Insiden Terkait Porklip Terjungkir Porklip Ada Ada Sering Porklip Tumbang Ketika Mengangkat Beban Atau Dia Nabrak Nabrak Kejalan Kaki Misalkan Atau Slip Ini Banyak Porklip Solusinya Sebenarnya Solusinya Tidak Jauh Dari Compliance To Regulation Artinya Seluruh Kaidah Kaidah Seluruh Aturan Regulasi Norma Itu Harus Ditenuhi Harus Dipatuhi Tapi Kita Akan Coba Bahas Terkait Dengan Operator Porklip Mengikuti Pelatihan Wajib Ini Yang Tadi Supaya Dia Kompeten Supaya Dia Mahir Supaya Dia Tahu Ilmunya Supaya Dia Menerapkan Adab-adab Mengendarai Porklip Karena Begini Bapak Ibu Kompetensi Itu Aspeknya Tiga Satu Dia Berpengetahuan Punya Pengetahuan Mengetahui Ini Terkait Porklip Misalkan Dia Mengetahui Mana Tuas Garpu Mana Tuas Naik Mana Tuas Turun Mana Pedal Gas Mana Pedal Rem Mana Sen Kiri Mana Sen Kanan Itu Mengetahui Kemudian Yang kedua Terampil Menguasai Kalau Dia Tidak Terampil Cuma Tahu Doang Dia Hanya Om Do Kemudian Yang ketiga Adalah Menerapkan Etika Berkendara Jadi Unsur Kompeten Ada Tiga Di Semua Unit Kompetensi Ada Tiga Satu Pengetahuan Kedua Keterampilan Atau Penguasaan Pengetahuan Jadi Prakteknya Bagaimana Bisa Enggak Yang ketiga Adalah Adab Atau Etika Kerja Jadi Kalau Bapak Ibu Sudah Pernah TOT Sertifikasi BNSP Itu Pasti Mengetahui Metodologi Dan Kaidah-kaidah Training Atau Instruktur Kemudian Operator Harus melakukan Perawatan Dan Forklips Dan Untuk Memasukkan Kondisi Forklips Soaman Operator Minimal Dia Harus Memeriksa Forklips Sebelum Digunakan Jika Ada Abnormality Forklips Harus Diobservasi Apakah Dia Dibalikin Ke Workshop Ke bagian Maintenance Atau Kita Manggil Orang Sesuai Prosedur Yang Berlaku Di Tempat Kerja Bapak Ibu Jadi Yang Memastikan Bahwa Forklips Itu Aman Dan Laik Jalan Laik Operasi Itu Adalah Pengendaranya Operatornya Makanya Setiap Hari Operator Forklips Wajib Memeriksa Mengisi Checklist Sebelum Kemudian Meternya Juga Dicatat Sehingga Dia Bisa Memberitahukan Kepada Pihak Maintenance Atau Workshop Bengkel Bahwa Ini Forklips Sudah Memasuki Atau Akan Memasuki Waktu Maintenance Misalkan Nah Di tempat Kerja Bapak Ibu Ada Yang Sudah Menerapkan Checklist Pemeriksaan Forklips Saya Yakin Ada Karena Ini Salah Satu Aspek Penting Dalam Operasi Alat Angkat Angkut Adanya Pemeriksaan Prakerja Selama Kerja Dan Setelah Kerja Kemudian Gunakan Sabuk Pengaman Sebelum Meng-Operse Forklips Bapak Ibu Nanti Pulang Dari Sini Besok Atau Lusa Silahkan Lihat Forklips Apakah Ada Sabuk Pengamannya Kalau Tidak Segera Lengkapi Harusnya Itu Kalau Tidak Ada Menjadi Catatan Ketika Riksa Uji Kemudian Gunakan Ikuti Prosedur Aman Saat Mengangkat Menurunkan Palet Bapak Ibu Apakah Sudah Punya Work Instruction Terkait Menurunkan Dan Mengangkat Palet Supaya Forklipnya Tidak Tumbang Ketika Mengangkat Beban Saya Pikir Ada Karena Diajarkan Ketika Operator Forklip Menilai Beban Dan Titik Gravitasi Titik Senter Dari Beban Pengangkatan Pada Forklip Jadi Tidak Sembarangan Bapak Ibu Ngangkat Doang Gampang Tinggal Tarik Tuas Angkat Kemudian Tinggal Tarik Tuas Turun Sudah Selesai Tidak Begitu Bapak Ibu Jadi Nanti Kita Diajarin Terkait Dengan SWL Terkait Dengan Load Tidak nyampe 2 ton, tapi saya nggak bisa ngangkat 2 ton setinggi itu, misalkan. Nah, itu kita diajarkan ketika kita menjadi operator forklift, angkat angkut, itu kita diajarkan begitu. Sehingga ketika kita menyusun prosedur aman saat mengangkat daluan palet, itu harus kita cantumkan. Minimal ada tabelnya, tabel beban. Jadi kalau bebannya sekian, boleh ngangkat, sekian tingginya. Kalau makin tinggi, bebannya harus makin rendah. Kalau makin berat, tingginya harus makin rendah. Kalau makin ringan, bisa sesuai kapasitas maksimum ketinggian garpu. Itu salah satu inti dari solusi menghindari resiko atau bahaya penggunaan forklift di gudang. Ada lagi ya Bapak-Ibu, operasikan forklift sesuai kecepatan yang dianjurkan. Di tempat Bapak-Ibu ada yang membatasi kecepatan forklift, tidak? Maksima berapa? Berapa kilometer per jam? Ada yang 40. 30. Berapa? Ada yang 40. 30. 20. Rata-rata 20 ya. Rata-rata ini 20 kilometer per jam maksimal. Bagaimana kita bisa mengontrol bahwa setiap operator menjalankan menghindari forkliftnya itu kecepatannya 20. Salah satu cara yang paling manjur adalah membuat pokayoke. Membuat pokayoke. Artinya rekayasa engineering. Jadi seberapa dalam pun gasnya itu kecepatannya tetap segitu mentoknya di 20. Nah itu silakan Bapak-Ibu diskusikan dengan orang workshop atau orang maintenance. Pak, saya ingin supaya gasnya walaupun diteken seberapa dalam pun seberapa keras kecepatannya tetap 20. Bagaimana Pak? Oh gampang. Nanti orang maintenance yang akan memodifikasi pedal gasnya. Itu bisa. jangan lupa ketika ada perubahan-perubahan seperti ini Bapak-Ibu secara prosedural juga akan mengacup pada prosedur MOC manajemen of change-nya. Jangan lupa jadi kalau ada perubahan yang tadinya nge-gaspol itu bisa 40 atau 50 ketika sudah dimodifikasi itu menjadi 20. Itu harus dikomunikasikan menggunakan prosedur MOC. Kemudian ada sign-sain atau rambu-rambu atau tanda-tanda simbol yang mengkomunikasikan bahwa forklip ini maksimal kecepatannya 20. Jadi whatever you push or pull kecepatannya speed-nya akan cuma 20. Itu tempel di forklip bikin stiker atau bikin gambar di print berwarna kemudian dilaminati kemudian ditempel di forklip di kabinnya forklip jadi tahu oh iya ini forklip paling cepat adalah 20. Bapak-Ibu ban forklip yang sudah botak atau sudah licin itu berbahaya ketika dia bermanuver apalagi ketika gudangnya basah. Itu hati-hati lihat ini harus masuk ke hira hindari bercanda dan ugalan jarak aman sekitar 3 meter antara forklip dengan pejang kaki dengan operasi forklip lain kalau memang sempit Bapak-Ibu mengusahakan dengan tidak boleh ada orang yang bekerja di sekitaran forklip jika ada misalkan maka forklip harus dilengkapi dengan device-device pengingat misalkan lampu kemarin di grup itu saya share terkait lampu forklip jadi ada batasannya jadi parameter batas aman forklip ketika bermanufur itu pakai lampu lampunya jadi menyinari lantai jadi kemanapun forklipnya jalan lampunya nyala dan itu menyinari lantai persegi panjang yang ada di lantai itulah yang akan mengindikasikan bahwa itulah jarak area aman di luar operasi forklip atau dan atau yang kedua adalah ketika forklip mundur ya atau menaikan garpunya diberi buzzer diberi alarm misalkan ini yang umum kalau mobil mundur kan truk ketika mundur mereka akan berbunyi bagi sekarang bunyinya suka khas kalau di jalan juga ketika dia ngerem pertama biasanya mereka akan bunyi di forklip juga begitu jadi jangan sampai forklipnya tanpa peringatan apapun dia mundur dia maju dia bermanuper dia mengangkat garpunya dengan beban dan lain sebagainya itu orang di sekitarnya harus aware harus tahu sehingga tidak menimbulkan kecelakaan oke Bapak Ibu terkait forklip jelas ya ingat di forklip ada aturan ada peraturan Permen LHK Permen LHK Permen Aker terkait dengan angkat-angkut baik terhadap forklipnya maupun terhadap operatornya jadi tiga aspek satu aspek legal yang kedua adalah maintenance schedule yang ketiga adalah riksa uji mohon maaf riksa uji dan maintenance itu digabung menjadi satu dan yang ketiga adalah operatornya itu jangan lupa Bapak Ibu di setiap alat angkat-angkut kemudian peralatan produksi itu tiga aspek itu harus harus sinkron aspek legal kemudian kelayakan maintenance orang itu harus harus dipenuhi kemudian yang kedua adalah teknik manual lifting nah di gudang biasanya mau nggak mau suka ada juga sih teknik manual lifting handling artinya tidak menggunakan alat bantu tetapi menggunakan otot menggunakan kedua belah tangan menggunakan kaki ini Bapak Ibu kalau tidak dicermati ini akan sangat berbahaya bagi tubuh si karyawan jadi baik secara langsung maupun secara jangka panjang terkait dengan anggota gerak biasanya nah solusinya adalah lakukan penilaian resiko pada seru aktivitas manual handling nanti ada kita kasih penilaian resiko untuk manual lifting handling nah kalau Bapak Ibu mengikuti IG nya standard dot id dan mengikuti term and condition nanti akan di share terkait dengan buku manual lifting atau handling dan itu praktis sekali itu ya jadi Bapak Ibu silakan nanti ikuti follow standard id nya kemudian ikuti petunjuknya nanti akan diberikan soft file terkait buku teknik manual lifting atau manual handling ini bagus sekali buat Bapak Ibu gunakan atau Bapak Ibu implementasikan sebagai referensi di tempat kerja nah kemudian ada beberapa teknik manual handling yang mungkin Bapak Ibu bisa Bapak Ibu terapkan di tempat kerja yang pertama ada perhatikan dari kekuatan kemudian angkat beban sedekat mungkin jaga agar beban tetap dekat dengan pinggang kemudian jalanlah secara menyamping nah ini seperti kepiting saat menuruni tangga atau lorong nah kita kadang-kadang ketika menuruni tangga atau lorong jalannya tetap aja ke depan padahal ini mengganggu pandangan yang pertama yang kedua adalah mengganggu stabilitas yang ketiga adalah orang lain akan terganggu mendingan miring jalannya itu miring jadi siapa yang sering mempraktekan ini mulai sekarang ketika Bapak Ibu membawa beban membawa kargo ketika naik tangga turun tangga silahkan jalannya miring menyamping menyamping nah mungkin saat ini masih ada yang naik turun tangga membawa barang yang ada di pangku itu tidak menyamping pastikan kepadanya tegak kemudian jangan mengangkat beban melalui batas berat beban maksimum Bapak Ibu saya ingin bertanya beban maksimum barang yang bisa di handle atau diangkat dengan teknik manual itu berapa kilo ada yang muset jangan mengangkat beban melebihi batas berat beban maksimum nah berapa beban maksimum supaya dia bisa dilakukan teknik manual Bapak Ibu ada yang muset kalau bekerja di ketinggian kan 1,8 meter misalkan ya nah kalau beban manual lifting berapa kilo Pak Ayo Bapak Ibu yang tahu bisa di share nah ini Bapak Ibu nanti santumkan di prosedur Bapak Ibu bahwa beban maksimum untuk manual handling misalkan Bapak Ibu tetapkan berapa biasanya berapa berapa ada yang 20 kilo ada yang 18 kilo oke nanti kita lihat berapapun yang Bapak Ibu santumkan di situ 20 atau 18 kilo itu harus punya dasar jadi nanti kita akan coba bagikan standar untuk beban maksimum berapa maksimumnya tetapi biasanya kita kalau melihat di pasar-pasar di pelabuhan pelabuhan ini tidak berlaku sepertinya satu orang ngangkat 5 karung beras silahkan meninjau bagaimana isu-isu itu kita terjadi halo halo Pak Pak Henry jawab 16 boleh Pak makin kecil makin bagus ya cuma nanti pekerjaan akan semakin lama tapi nggak apa-apa jadi berapapun yang Bapak cantumkan di situ itu harus disertai dengan tindakan lanjutan jadi ada yang 25 oke nggak apa-apa 25 20 18 16 boleh oke yang penting Bapak Ibu nanti membuat SOP atau WI instruction bahwa berat beban maksimum misalkan 16 ya sudah 16 kalau 2 orang apakah jadi 32 belum tentu ya boleh jadi kalau 2 orang dengan teknik yang benar itu bisa jadi 2,5 nya misalkan tadi taruh lah 16 16 x 2 32 nah boleh jadi itu 32 jika 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 menggunakan teknik yang benar itu sebenarnya nggak akan 32 tetapi mungkin lebih mungkin 40 ya jadi begitu jadi nanti buku yang yang di yang dipromosikan oleh standard.id itu itu bisa kita aplikasikan di tempat kerja ya jadi tidak melulu begitu yang hitungnya ya kalau 1 orang 16 kg kalau 2 orang kalau tekniknya sama individual berarti ya 32 tapi kalau dia bekerja sama menerapkan teknik manual handling yang benar itu mungkin akan ke 40 kg ya bisa jadi itu naik tuh beban maksimumnya menjadi misalkan 2,5 kalinya gitu ya jadi ini sangat penting nih teknik manual handling nih bila manual 10% dari berat badan manusia kalau berat badannya 100 kg berarti dia cuma bisa mengangkat 10 kg begitu ya Pak Dian nah ini coba dikaji lagi ya apakah ada aturan kaidah bahwa bila manual 10% dari berat badan manusia misalkan ya kalau berat badannya 20 apa misalkan 67 kg apa 70 kg berarti cuma 8 kg yang bisa diangkat ya dengan menggunakan teknik yang benar tentunya ya nanti kita akan coba bagikan ya apakah kaidahnya benar seperti ini ya nanti kita akan coba bagikan nah Bapak Ibu terkait dengan teknik manual lifting handling nah ini nanti Bapak Ibu silahkan buka ya tautan yang saya coba share di sini ya jadi ada HTTP jadi kita terkait dengan RWL nih nanti recommended weight lifting jadi berapa besar seberapa banyak seberapa tinggi seberapa berat suatu beban bisa diangkat dengan dengan aman nah ini ada rumusnya sini ya Bapak Ibu silahkan klik aja jadi nanti akan ada terkait dengan rumus penggunaan penggunaan rumus terkait dengan berapa banyak berapa lama berapa jauh nah ini ini theoretical ya tapi ini bagus untuk diterapkan sebagai kita standar di tempat kerja ya kemudian ada self-assessment tadi di di slide sebelumnya ada self-assessment atau penilaian mandiri nah ini nanti saya akan bagikan ya bagaimana cara mengisi apa check sheet ini ya self-assessment ini ya jadi nanti bagaimana jadi nanti ketika keluar resiko yang di sini misalkan nah ini Bapak Ibu harus segera mengganti metodenya tidak boleh menggunakan teknik manual lifting atau handling tetapi dia harus menggunakan alat bantu intinya ketika resikonya tidak dapat diterima maka harus ada pengendalian resiko seperti yang ada di piramida pengendalian resiko mulai dari eliminasi substitusi sampai dia ke APD tapi dalam hal teknik manual lifting atau handling itu harus nanti ketika ada di sini misalkan dia harus sudah tidak boleh menggunakan manual lifting atau handling mungkin nanti salah satu tindak lanjutnya adalah mereduksi beban artinya bobotnya dikurangi tadinya misalkan 16 menjadi 10 ketika dia 10 dia turun ke warna warna ini ya turun ketika dia diturunin lagi bobotnya dia akan turun lagi ke warna hijau gitu ya tekniknya nanti seperti itulah tekniknya nanti kalau dia sampai ke ungu kacau nah ini tidak boleh perboden misalkan jadi begitu nanti kita di akhir training mungkin hari ini kita akan bagikan terkait dengan check sheet ini ini sangat implementatif nilainya berapa nanti kita bisa lihat jadi nanti ada nilai di sini kemudian ini sebagai assessment awal jadi Bapak Ibu ketika bekerja di pelabuhan di gudang safety ini penting salah satu teknik implementatif untuk menduga beban untuk bisa diangkat secara manual adalah ini ya